Mengapa Anies Baspedan? Karena di antara tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon pemimpin nasional 2004, Anies yang paling punya karakteristik berbeda dengan Jokowi. Beliau tampil sebagai sosok yang sangat presidenial, berbicara di depan para pemimpin dunia. Meskipun level beliau baru gubernur, tapi seringkali tampil di konferensi internasional. Seolah-olah ingin mengesankan bahwa Anies ini berbeda dengan Pak Jokowi yang punya keterbatasan kosa-kata dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baspedan. Hari ini, teman-teman, Pak Anies meresmikan turnamen aduan layangan di Pantai Indah Kapok. Tetapi ada hal yang menarik, teman-teman, ketika Pak Anies meresmikan turnamen Piala Gubernur tahun 2022 ini, Pak Anies diteriaki oleh beberapa pihak dengan menyebut Anies Presiden, Anies Presiden. Memang, teman-teman, dimanapun Pak Anies berada, ketika ada kegiatan, maka banyak orang yang akan meneriakan Anies Presiden, Anies Presiden. Itu artinya bahwa Pak Anies memang didukung oleh masyarakat untuk maju di 2024. Dulu, teman-teman, ketika Pak Anies itu mengisi ceramah di UGM, itu juga begitu. Itu seisi masjid, teman-teman, warga yang ada di masjid tersebut, itu meneriakan Anies Presiden, Anies Presiden. Jadi itu artinya bahwa suara publik, suara masyarakat itu menginginkan agar Pak Anies maju di 2024. Namun demikian, untuk maju menjadi calon presiden tentu harus lewat partai politik. Karena, teman-teman, memang syarat untuk maju seperti itu. Padahal, kalau kita melihat beberapa tokoh politik atau tokoh publik itu sudah melakukan uji materi terkait prasarat calon presiden yang 20% itu. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada ketentuan seperti itu. Maka, itu diuji di MK. Namun demikian, MK belum memutuskan dan bahkan menolak beberapa yang mengajukan terkait uji materi presidencial transfer 20% itu. Karena banyak pihak juga yang menginginkan agar syarat menjadi calon presiden itu 0%. Sehingga nanti akan banyak orang yang bisa maju di 2024 karena merasa punya kemampuan untuk itu, untuk menjadi presiden. Namun, kalau dibatasi 20%, maka yang punya hak mengusung calon presiden adalah partai politik. Jadi, inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan kenapa harus lewat partai politik untuk mencalonkan menjadi calon presiden. Apakah tidak ada cara lain misalkan dengan presidencial transfer 0%? Namun, sampai hari ini itu belum bisa terwujud. Sehingga logika kita mengatakan untuk menjadi calon presiden harus lewat partai politik yang punya presidencial transfer 20%. Kalau kurang dari 20%, maka partai politik itu bisa berkoalisi. Sehingga yang terjadi, teman-teman, kita lihat sudah ada koalisi-koalisi yang terbentuk dari partai politik. Misalkan kemarin ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang didalamnya ada Gulkar, ada PAN, ada P3. Kemudian diusul lagi, teman-teman, ini yang akan muncul adalah Koalisi Gerindra PKB yang akan mengusung Prabowo-Caimin di 2024. Kemudian lagi yang sudah siap untuk mengusung calon presiden adalah PDIB yang tidak berkoalisi tetapi sudah punya presidencial transfer 20%. Jadi ini kalau kita hitung sudah ada tiga, teman-teman. Belum lagi kalau nanti partai Nasdem membentuk koalisi, maka ada empat poros yang akan maju di 2024. Nah, teman-teman, terkait Pak Anies Blasvedan yang diteriaki Anies Presiden dan Presiden ini menarik untuk kita perbincangkan, teman-teman. Karena Pak Anies ini masih menjabat sebagai gubernur tetapi terus didukung untuk menjadi calon presiden. Padahal Pak Anies sampai hari ini juga belum menjawab apakah beliau bersedia menjadi calon presiden atau tidak. Karena menurut Pak Anies Blasvedan beberapa kali dia mengatakan bahwa dia akan mengurus Jakarta dulu. Jadi belum bisa menjawab apakah mau atau tidak menjadi calon presiden. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari kumparan. Warga teriak presidenku saat Anies main layangan di PIK. PIK itu adalah Pantai Indah Kapok. Gubernur DKI Jakarta Anies Blasvedan menikmati kesempatan bermain layangan usai meresmikan turnamen layangan aduan Piala Gubernur tahun 2022 di kawasan Pantai Indah Kapok atau PIK pada Sabtu 2 Juli 2022. Saking semangatnya Anies bahkan dua kali mencoba menerbangkan layangan. Kesempatan pertama ia lakukan sambil beradu dengan mantan juara dunia empat kali dalam turnamen layangan yakni Akiat. Anies beradu dengan Akiat menaikkan layangan. Dalam kesempatan itu dimenangkan Anies Blasvedan sebab benang layangan Akiat putus. Wow, ini Pak Anies menang teman-teman. Sebelum kemudian meninggalkan lapangan turnamen Anies hendak mencoba lagi menaikkan layangan. Kali ini ia lakukan sendiri dengan didampingi Ketua Persatuan Layangan Aduan Seluruh Indonesia Per Lasi Esa Mohamad. Namun di tengah asiknya mengulur layangan Anies dikerumuni pengunjung dan sejumlah atlet layangan dari daerah. Beberapa dari pengunjung dan masyarakat sekitar mengerumuni Anies sambil berfoto kemudian mereka meneriakan kalimat Anies for President Anies Presidenku. Seusai bermain layangan Anies bersama Akiat dan beberapa petinggi Per Lasi naik podium. Di tengah sambutan beberapa orang kemudian meneruskan Anies for President. Teriakan-teriakan semacam itu sudah terdengar sejak Anies Baswedan tiba di lapangan turnamen. Anies terlihat menikmati rangkaian acara pembukaan turnamen layangan adu tersebut. Anies mengaku sangat beruntung bila bermain dengan mantan juara dunia layangan. Bagi dia momen tersebut semacam membawanya ke masa kecil dulu. Saya beruntung juga tadi boleh main layangan melawan Koh Akiat dan saya tidak menduga layangan Koh Akiat bisa putus. Siap yang ngedoain tadi itu kata Anies sambil tertawa. Anies menjelaskan bahwa layangan sangat lekat dengan masa kanak-kanak walau sekarang sudah menjadi ajang olahraga. Bermain layangan adalah kebiasaan jutaan anak-anak di Indonesia. Masa kecil jutaan kita adalah memainkan itu di siang hari sampai sore dan ini sekarang dikembangkan menjadi sebuah olahraga yang bisa dikompetisikan kata dia. Dan itu lanjutnya turnamen layangan aduan yang juga dirangkaikan dengan ulang tahun Jakarta ke-495 semacam ini harus didukung. Ini bisa membawa hobi menjadi prestasi dan ketika menjadi prestasi dia akan mengharumkan nama Indonesia tambahnya kepada wartawan dan memang terasa sekali olahraganya dimana secara fisik membutuhkan gerakan-gerakan ketampilan ketaktisan yang itu sama dengan olahraga-olahraga tanding lainnya tambahnya Anis mengenang masa kecilnya yang rutin bermain layangan dan kerap menimbulkan masalah dulu saya main layangan memang rutin bahkan sering muncul masalah karena lupa waktu kalau main layangan siang yang harusnya tidur bisa pergi main layangan sampai panjang kenang dia tapi sekarang kata dia layangan sudah menjadi cabang olahraga tapi tetap mengingatkan masa-masa kecil ini saya kembali kepada masa-masa kecil dulu tumbuh besar ungkap Anis Anis berharap dengan berkembangnya turnamen layangan ini akan melahirkan atlet-atlet dunia baru mudah-mudahan turnamennya berjalan lancar dan insyaallah nanti muncul atlet-atlet tambahnya tapi ingat sembuhiannya di atas lawan di bawah kawan kata Anis mencoba menenggungkan slogan para atlet layangan jadi slogannya itu teman-teman di atas lawan kemudian di bawah kawan ini mengandung filosofi yang cukup baik teman-teman jadi kalau kita bertanding bersaing itu adalah lawan kompetisi dalam olahraga tetapi setelah selesai turnamen setelah selesai pertandingan maka jadikan lawan itu menjadi kawan ini salah satu filosofi yang cukup menarik dari Pak Anis Baswidan turnamen layangan aduan yang baru saja diresmikan Anis ini berlangsung selama 2 hari 3-4 Juli 2022 dan diikuti sekitar 10 provinsi dari Tuan Rumah Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Bali, Banten Sumatera hingga Sulawesi jadi turnamen itu tanggal 3-4 Juli 2022 jadi ini menarik teman-teman salah satu turnamen turnamen Biala Gubernur DKI Jakarta 2022 nah teman-teman dari turnamen yang diresmikan Pak Anis Baswidan kita punya pandangan bahwa Pak Anis juga senang dengan olahraga kenapa layangan sekarang sudah menjadi bagian olahraga dan itu bisa dikompetisikan dan nanti akhirnya ujungnya akan muncul atlet-atlet baru ternyata layangan juga menjadi sebuah olahraga yang bisa dikompetisikan dan bisa mencapai luar negeri nah kalau bisa merambah ke luar negeri dan kalau nanti bisa misalkan menang inilah yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia ternyata di Indonesia juga ada atlet layangan yang pernah mendapatkan juara dunia ini kan bisa mengharumkan nama baik Indonesia bagi lawan politik Pak Anis mungkin ini tidak penting lawan politik tentu selalu akan mengatakan apa yang dilakukan Pak Anis Baswidan tidak penting apa pentingnya main layangan pasti dicari celahnya teman-teman tetapi kalau kita ingat bahwa layangan bagian dari olahraga maka ini sangat penting kenapa jangan sampai kita itu tidak berolahraga yang mengakibatkan kita menjadi sakit kita sudah bekerja berhari-hari berbulan-bulan bertahun-tahun tetapi kalau ujungnya sakit-sakitan maka uang yang kita dapat bertahun-tahun itu akan habis hanya untuk mengobati penyakit kita tetapi kalau kita olahraga rutin olahraga maka kita akan menjadi sehat jadi selain bekerja tentu harus ada olahraganya biar kita berkeringat biar kita sehat bisa meregangkan otot-otot yang pegang selama sepekan jadi penting teman-teman olahraga dan ini sudah dilakukan oleh Pak Anis Baswidan meresmikan sebuah turnamen layangan aduan layangan untuk mendapatkan Piala Gubernur DKI Jakarta ini cukup bagus tetapi ada hal yang menarik ketika Pak Anis ini meresmikan turnamen layangan ada sebagian warga yang meneriakan Anis for President Anis for President nah ini mengandung maksud bahwa ternyata banyak juga pendukung Pak Anis di tempat seperti turnamen layangan jadi dari berbagai kegiatan ternyata Pak Anis banyak didukung oleh masyarakat oleh publik supaya Pak Anis maju di 2024 namun demikian teman-teman sampai hari ini Pak Anis belum menjawab mau atau tidak menjadi calon presiden 2024 lagi pula teman-teman untuk maju menjadi calon presiden tentu harus lewat partai politik dan sampai hari ini belum ada yang meminang Pak Anis secara pasti untuk menjadi calon presiden kalau partai Nasdem kemarin kan masih rekomendasi dan rekomendasi itu pun nanti akan dipilih oleh Surya Paloh apakah Pak Anis ini akan yang dipilih Pak Surya Paloh atau tidak kita juga belum tahu sampai hari ini karena yang bisa memilih itu adalah Pak Surya Paloh dan harapan kita teman-teman memang harusnya Pak Surya Paloh memilih Pak Anis karena apa Pak Anis itu dipilih oleh mayoritas DPW partai Nasdem jadi partai Nasdem yang jumlahnya 34 itu yang 32 memilih Pak Anis Basvidan jadi peluang Pak Anis Basvidan sebenarnya cukup besar untuk dipilih oleh Pak Surya Paloh nah kalau kita melihat Pak Andika Perkasa Pak Andika itu kan masih menjabat sebagai TNI aktif Panglima TNI dan Panglima TNI tidak boleh berpolitik praktis karena beliau menjadi Panglima nah maka peluang yang cukup bagus memang Pak Anis Basvidan itu realistis sementara Ganjar ini masih kader PDIP dan pihak Sekjen PDIP mengatakan jangan bacak kader kami yaitu Ganjar Pranowo jadi artinya peluang Pak Anis kali ini cukup besar untuk diusung oleh Partai Nasdem itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya